Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional. Nah, apa saja strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia 1. Adanya perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean-based development. Hal ini akan memacu berbagai produk perubahan kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Semua produk dari pertanian, tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, dan manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat. Strategi dan kebijakan yang kedua Memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan kesenambungan maritim Membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan diakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya produk dalam negeri. Strategi dan kebijakan yang ketiga Dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan lima pelabuhan besar. Lima pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, Serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Strategi dan kebijakan yang terakhir adalah Menyiapkan regulasi yang sesuai dengan semua pihak Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda Menjelang pemberlakuan, MEA mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan Kendala kita menghadapi MEA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri Tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan Karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan Baiklah demikian pembelajaran kita yang membahas tentang Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia Semoga Anda memahaminya ya Terima kasih Selamat menikmati